Pemirsa memanfaatkan momen libur panjang kenaikan kelas, tidak ada salahnya mengajak putra-putri ke PT Dirkantara Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Di tempat ini, anak-anak dapat melihat langsung aneka pesawat buatan PTDI dalam program Eduwisata. Masuk ke dalam kawasan entertainment Dirkantara Indonesia, pengunjung disambut bus Bandros atau Bandung Tour on the Bus. Dengan menaiki bus wisata ini, pengunjung diajak berkeliling ke satu-satunya industri pesawat terbang di kawasan Asia Tenggara yang berada di Jalan Kapten Tata Natanegara, Hussein Sastra Negara, Kota Bandung. Setelah berkeliling, pengunjung akan berhenti di landasan tempat parkirnya sejumlah pesawat buatan PTDI. Di sini, pengunjung wisata dapat bersuah foto dengan latar pesawat seperti N250 dan N219, serta tidak ketinggalan pesawat tanpa awak alias drone. Selanjutnya, pengunjung diajak ke salah satu hanggar untuk melihat dari dekat pesawat maupun helikopter yang sedang diproduksi. Bahkan pengunjung dapat mencoba naik pesawat yang dipamerkan. Awalnya, edutainment PT Dirgantar Indonesia dibuka dalam rangka ulang tahun PTDI. Saat ini sudah dibuka untuk umum karena keinginan masyarakat yang tinggi. Mulai mencoba melakukan kegiatan edutainment ini. Awalnya memang dari ulang tahun dan Ramadan Fair kemarin. Jadi, ini dilakukan dalam rangka permintaan masyarakat yang cukup tinggi akan pengetahuan tentang industri kedirikan tarahan. Ini kan buat teknologi ya mas ya, biar anak-anak itu tahu, biar teknologi pesawat. Di sini bisa lihat apa aja sih? Bisa lihat pabriknya mas, pabriknya tadi di jalan tadi saya tahu. Bagi Anda yang ingin melihat dan bersuap foto, langsung saja datang dengan merokok kocek 30 ribu rupiah saja. Edutainment PT Dirgantar Indonesia buka untuk umum pada hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan hari Jumat khusus bagi pelajar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, INews, Laporkan.